Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya Yang saya hormati para dekan dari Fakultas Kedokteran Aibki wilayah 4 Para pengurus Aibki wilayah 4 Ada Bu Bendara, Bu Dekan Ika Yang baru saya lihat, mohon maaf karena ini kita sudah sampai seribu Kemudian yang saya hormati, Bapak, Ibu, Penanggung Jawab Blok Elektif wilayah 4 Kemudian saya bersama tuan rumah ini kolega kami dari Fakultas Kedokteran Unitas Islam Indonesia Dan tentunya yang sangat kami banggakan para mahasiswa Yang hadir pada kesempatan hari ini dalam sosialisasi Blok Elektif wilayah 4 Aibki wilayah 4 Ada satu yang harus saya kenalkan juga ini adik-adik mahasiswa semuanya Yaitu Dr. Yanwar yang akan mengkoordinasi semua kegiatan kalian nanti di Blok Elektif ini Pertama-tama tentunya dalam kesempatan ini mari kita menjadi puji syukur ya Kehadiran Allah SWT kita dipertemukan dalam acara sosialisasi Blok Elektif wilayah 4 secara virtual Ini sebuah hal yang sangat merupakan bagian dari kemajuan teknologi Kita bisa berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak secara virtual ya Tanpa ada pertemuan ini adalah sebuah satu hal yang kita syukuri Dan kemudian tadi kita Sudah melihat disini jumlahnya seribu dan kemudian ini ada link Youtubenya ya Mas Nano Dr. Yanwar ada ya Ada Jadi Bapak Ibu Dekan ada beberapa yang belum bisa masuk pada hari ini Sedikit saja saya akan meringkas tentang Blok Elektif ini ya Sedikit saja saya akan mencoba meringkas kembali Saya share screen sudah kelihatan belum? Sudah Sudah Nah adik-adik mahasiswa yang kami banggakan bahwa di wilayah 4 kita sudah berjalan ya Untuk mengimplementasikan apa yang disebut dengan MBKM Jadi mungkin itu tidak asing bagi kita semua ya dalam beberapa bulan terakhir ini Yaitu merdeka belajar ya dari mahasiswa bahwa mas menteri ini menularkan sebuah konsep Tentang kampus merdeka Apa yang dimaksud dengan kampus merdeka itu adalah memberikan kebebasan dan otonomi Kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit Serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai Jadi kalimat yang terakhir ya mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai Nah makanya di semester ini gitu Adik-adik mahasiswa itu akan memiliki bidang yang hampir nanti Lebih kurang nanti mohon koreksinya dokter Yanwar Kalau dalam catatan saya ada 19 blok elektif Demikian banyaknya Jadi silakan saudara-saudara memilih mana yang Anda sukai Kemudian juga yang akan menjadi passion dan akan menjadi sebuah tambahan soft skill Bagi kepentingan atau keperluan adik-adik sekalian Nah kita lihat di sini bahwa kita sebagai fakultas kedokteran Memang ada beberapa sebuah asumsi bahwa apakah kita masuk dalam sebuah konsep ini atau tidak Tetapi alhamdulillah kita telah memulai konsep ini ya Walaupun dalam konsep kampus merdeka itu ada empat ruang lingkup yang penting ya Dan kemudian di sini mungkin tidak menunggu kita Nah yang nanti tujuan dari blok elektif ini semua ya Adik-adik mahasiswa begitu Adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan Jadi silakan kompetensi apa yang menjadi defisiensi saat ini gitu ya Yang harus ditambahkan maka silakan untuk adik-adik memilihnya Ya tentunya dalam hal ini kita akan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin bangsa Kenapa? Karena kita sebagai nantinya sebagai pemimpin bangsa generasi Yang akan melanjutkan perjuangan ini Bangsa ini itu harus melihat ya Semua sisi dalam sisi kehidupan bangsa kita Jadi kita menerima berbagai macam perbedaan ya Kita menerima berbagai macam Kita melihat begitu beragamnya di Indonesia ini gitu Sehingga ketika kita melihat kampus kita Mungkin kita belum melihat keberagaman itu Tetapi ketika kita melihat kampus lain Begitu kita akan melihat keberagaman itu ya Di Indonesia ini Nah itu yang harus kita kembangkan betul di blok elektif ini Kemudian yang tadi saya sampaikan Mengembangkan potensi sesuai dengan passion dan bakatnya Jadi ada berbagai macam nanti blok elektif ya Dari hal-hal yang misalnya berupa pribadi Misalnya ada keluarga Sakinah Maudawa Rahmat Di sini ada Dr. Farida ya sebagai ketuanya Kemudian ada Tari dari UGM ya Kemudian Dr. Yanuar Entrepreneur ya dan sebagainya Tentunya maaf saya tidak bisa sebutkan Satu persatu nanti ada penjelasannya khusus Dari masing-masing blok elektif Nah di sini kita mengharapkan kita masuk ke sini Kita mengambil di SKIS di tempat lain Sehingga nanti adik-adik itu tidak perlu khawatir Nilainya akan pasti masuk di prodi di fakultas kalian ya Karena itu bagian dari tanggung jawaban Dari penyelenggaran blok ini ya Nah IPQ wilayah 4 Sedikit saya sampaikan Kita semuanya bergabung dalam IPQ wilayah 4 Jadi IPQ itu ada 6 wilayah begitu Nah kita tempat ini penanda tanganan ya MOU jadi ada ini semuanya pasti hafal ya Masing-masingnya ya Jadi di Jogja ada 5 ya Yaitu UGM, UMY, UAD, UI, UKDW Di Semarang ada 5 Nanti mohon korupsi juga dokter Yanuar UDIB, Muhammadiyah Semarang, Wahid Asim Semarang Unika, kemudian satunya Sultan Agung Kemudian di Purwakarto ada 2 Unsud dan Muhammadiyah Purwakarto Kemudian di Kalimantan ada Untan Di Kalimantan Barat, Pontianak Kemudian ada Unmul, sini ada budekannya Kemudian ada Lambung Mangkurat Nah di Kalimantan Kemudian di Solo ada 2 UNS dan UMS Jadi, oh iya Kalimantan maaf UPR, Universitas Palangkaraya Yang luar biasa dalam periode yang kemarin Universitas Palangkaraya Ini kita perlu periapresiasi Ternyata jumlah mahasiswanya yang paling terbanyak Yang masuk atau yang mengikuti penyelenggaraan blok elektif ini Baik, itu penjelasan sedikit saya Tentang blok elektif yang bagaimanapun Ini adalah bagian dari kita Untuk mewujudkan kampus merdeka dan merdeka belajar Sekali lagi, selamat adik-adik untuk berkolaborasi Untuk mencari berbagai macam kompetensi Di tempat lain dan melihat keberagaman kita Sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia Jadi kita tidak sempit dalam artian Hanya di lingkungan kita Kita juga mencoba melihat Apalagi bagi kalian semuanya Saya sudah sangat memahami Internet itu adalah dunia kalian Yang bisa melihat dunia lain dan sebagainya Sekarang kita melihat betul Proses pembelajaran di fakultas lain Nanti kami harapkan Adik-adik semuanya mendapatkan penjelasan Yang rinci, yang sejelas-jelasnya Baik dari proses pembelajaran sampai proses penilaian assessment Dan nilai keluarnya sampai bagaimana Nanti kalian semua bisa menanyakan di forum ini Sehingga forum ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya Untuk seperti kita buat acara ini adalah sosialisasi Terima kasih kepada para dekan Di wilayah 4 yang dengan atensinya Dengan partisipatifnya Sangat luar biasa Sehingga kita bisa membuat Blok elektif ini di wilayah 4 Sebagai pilot proyek di IPKI Dan tentunya khususnya kepada Dr. Yanuar Kami sangat mengaturkan terima kasih Yang setingginya dari FK Undip Yang telah membuat platform Yang memudahkan Anda untuk mendaftar Bagi mahasiswa Begitu sampai proses penyelenggarannya Dan juga kepada para dosen PJ dari blok elektif dari seluruh FK Ucapan setinggi-tingginya Atas dedikasi yang tinggi Untuk kita bersama Menuju pendidikan ke dokter Indonesia Yang lebih baik lagi Baik adik-adik Selamat mengikuti acara hari ini Dan semoga insya Allah Allah selalu berkahi kita Begitu ya Dan Anda semua sukses Menjadi Diharapkan Baik diri Maupun pribadi Keluarga Jadi Jadilah orang baik Pasti akan kita dikenang Dimana saja Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya